Beralih ke berita selanjutnya, sodara. Ratusan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mendatangi kantor pengadilan negeri Brebes. Masa menuntut seorang kepala desa agar dijebloskan ke penjara karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kedatangan warga desa Luanggede, Kejamatan Tanjung, Kabupaten Brebes di kantor pengadilan negeri Brebes, Jawa Tengah untuk meminta kepala desanya diadili. Warga kesal dengan tindakan kepala desa karena telah melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan warganya sendiri. Sambil membentangkan poster bertuliskan kejamuan terhadap sang kepala desa, masa menunggu pelaksanaan sidang di depan pintu gerbang kantor pengadilan negeri dengan meneriakan zialiel agar kepala desa segera dijebloskan ke penjara. Masa menilai, proses hukum yang menjerat kepala desa berjalan sangat lamban sehingga menyulut emosi warga. Sementara itu menurut orang tua korban, pelaku sempat mengancam anak tersebut. Selain itu pelaku juga tega melakukan pemukulan terhadap anak di bawah umur. Kasus penganiayaan ini sudah masuk dalam proses persidangan. Warga merasa kesal karena sudah menjadi terdakwa pelaku tidak kunjung ditahan. Untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan, ratusan personil dari Polres Rebus dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi warga. Menurut kuasa hukum terdakwa, akidah pembacaan surat dakwaan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Jasa penuntut umum tidak melakukan penahanan terhadap sang kepala desa karena ancaman hukuman hanya 3 tahun 6 bulan. Sidang pun ditunda akan dilanjutkan 3 September 2020 mendatang dengan agenda pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum.